Kalau kesemutan itu yang sifatnya sementara tadi Yang kita sangat yakin ini kesemutan akibat duduk lama bersilah Ya itu tidak masalah, kita tahu sebabnya Tapi kalau misalkan bangun tidur tiba-tiba kesemutan Kemudian duduk sedikit sebentar saja kesemutan Nah itu kita harus ke dokter Nanti dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang Jadi dilihat semuanya Tekanan darah, gula darah Termasuk adalah kolesterol, asam urat Seperti itu, nanti akan dilihat semuanya Kemudian nanti dokter juga akan Jika itu semua bagus, nanti dokter akan tanya Kebiasaan sehari-hari Termasuk menilai kebugaran Berapa lamakah olahraga dalam seminggu Kemudian kualitas tidur Termasuk adalah faktor psikologisnya Nanti dokter akan nilai Kan begitu Jadi karena salah satu penyebab Gangguan aliran darah Itu juga disebabkan oleh faktor stres Sedang cemas, sedang gelisah, sedang khawatir Berlebihan, mengganggu tidur Nah itu juga dapat menyebabkan itu semuanya Jadi harus ke dokter Seperti itu Oke Terus Jadi Nah kita Masuk ke Ini ya Bagaimana mencegah Supaya kita tidak mudah kesemutan Mencegahnya Yang pertama olahraga Nah olahraga itu membantu seseorang itu untuk mencapai aliran darah yang terbaik Lancar ya Menjaga berat badan juga Jadi Semakin ideal berat badan seseorang Maka semakin kecil faktor risiko untuk terjadi kesemutan Semakin Apa dokter? Ya semakin ideal berat badan seseorang Semakin kecil risiko terjadi kesemutannya Kan Biasanya kalau yang memang berat badan ideal Artinya dia tidak akan hiperkolesterol Kemudian akan Akan baik indikator-indikator darahnya semuanya Kemudian yang ketiga Makan gizi nutrisi Gizi seimbang ya Untuk kesemutan ini Ya B1, B6, B12 Ya harus makan sayur Kemudian Ikan, telur Daging Seperti itu Jadi Itu untuk Men-supply Vitamin B1, B6, B12 Karena Karena kalau tidak disupply ya Tubuh kita akan kurang Karena tubuh kita tidak menyediakan Vitamin-vitamin tersebut secara alamiah di dalam tubuh kita Semuanya itu Tergantung dari asupan makanan Nah jika memang Ke dokter Kemudian dokter akan Ada pertimbangan Apakah perlu suplemen atau tidak Karena Yang terbaik adalah Untuk suplemen pun harus Rekomendasi dokter Harus rekomendasi dokter ya Karena bisa jadi Orang itu Orang itu Menganggap Dirinya kekurangan vitamin tertentu Padahal tidak Kayak gitu Kan nanti bisa kelebihan Vitamin juga Kurang baik juga Jadi Andai pun perlu suplemen Ya tetap Nomor satu adalah Perbaiki pola makannya Jadi Gizi seimbang itu Itu yang terbaik Itu yang harus diusahakan terlebih dahulu Suplemen itu kan Instan saja Cara instan Jika Cara Pertama tadi Dengan gizi seimbang Tidak maksimal Begitu Jadi Setelah Olahraga Kemudian Jangan lupa Hindari faktor stres Supaya Dapat Kualitas tidur yang Yang baik Kemudian Ya Hormon metaboliknya Bagus semua Begitu Karena Pada keadaan stres Itu bisa mengganggu Metabolisme Sehingga Ya mungkin pada Sebagian orang Bisa Meningkatkan faktor risiko Terjadinya kesemutan Itu saja Mungkin Bagi yang punya hipertensi Tentunya harus terkontrol Yang gula darahnya Punya Riwet diabetes Harus terkontrol Gitu Terjadinya Terima kasih.